Assalamualaikum Wr Wb Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr Wb Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr Wb di bab selanjutnya itu merangkang tentang bab yang ke-8 yaitu tentang masalah taubah setelah kita kemarin diberi peringatan ditakut-takuti oleh Allah Ta'ala dan disuruh untuk mempunyai rasa takut disuruh untuk memusuhi nafsu, memisuhi syaitan jadi sekarang itu kita intinya kon taubat nah taubat itu wajib bagi setiap orang muslim dan muslim perempuan wajib berarti kita itu kalau dulu-dulu itu menjadi orang yang tidak baik sekarang wajib taubat sebagaimana daunya Allah Ta'ala tubuh taubat tubuh ilah lai taubatan nasuhah eh orang-orang kamu suruh untuk bertobat kepada Allah Ta'ala dengan taubat apa? taubatan yang nasuhah taubat yang benar-benar taubat lah perkara perintah tubuh itu adalah perkara untuk sesuatu yang wajib berarti perintahnya itu perintah yang menunjukkan suatu kewajiban Allah Ta'ala juga orang-orang manusia berusaha kan dulu di zaman azali sebelum diciptakan diturunkan ke bumi kan jawabnya apa? iya engkau adalah Tuhan kami tapi kita lupa dengan janji kepada Allah Ta'ala itu dan kita malah melempar kitabnya Allah Ta'ala dan menjadikan kitabnya Allah Ta'ala itu di belakang punggung kita dalam arti apa? tidak dibuat suatu pegangan akhirnya apa? fangsau mangfusau ketika kita sudah lupa kepada Allah Ta'ala maka Allah Ta'ala akan lupa kepada kita semua yusun nubui suatu hukum alam ya ini apa? Allah Ta'ala akan melupakan kita tempat-tempat kita sehingga mereka tersebut itu tidak mengerem pada nafsu-nafsu mereka dan mereka tidak melakukan kebaikan-kebaikan dari jiwa mereka padahal Nabi Muhammad juga pernah bersabda begini barang siapa yang senang bertemu kepada Allah Ta'ala maka Allah juga akan senang ketika bertemu dengan kita berarti apa? berarti apa? berarti yang bertemu kepada Allah Ta'ala maka mati maka mati kan intakolah ilah roh matilah berarti apa? berarti pindah kepada orang mati Allah Ta'ala berarti mati berarti orang mati seolah bertemu dengan roh yang mati Allah Ta'ala bahasa yang lain itu adalah Rafiqul A'la teman yang luhur teman yang tinggi berarti apa? berarti yang mati mati rapopong karena panggungannya malah benak orang mu'min ya orang mu'min berarti sholat juga sholat berarti berarti amal-amal Allah ya insya Allah ditinggal berusaha berarti kan kita itu senang ketika bertemu dengan Allah Allah ya senang ketika bertemu dengan kita barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah Ta'ala maka Allah ya tidak suka bertemu dengan kita kita berhenti aku berapa bertemu dengan kita aku berhenti aku aku senang dengan dunia kok aku senang apa-apa kalau malah benak nah mereka itu orang-orang yang lalik itu adalah orang-orang yang Fasek orang-orang yang Fasek ingin Fasek ini Fasek ini lebih berat orang-orang yang hafir ini ingin tidak apa orang penafek atau orang Fasek orang yang islam ya orang terus melebuni kafir ya orang melebuni sahadat ya tapi kita harus kumpulin kafir tapi ini kafir ya orang ada termasuk orang kumpulin kuna tenana ini bunglon nah artinya apa orang-orang Fasek itu orang-orang yang bermaksiat orang-orang yang melanggar janjinya mereka yaitu keluar dari jalan hidayah keluar dari jalan rahmat keluar dari jalan ampunan Allah Allah subhanahu wa ta'ala itu orang-orang yang Fasek itu orang-orang yang Fasek berarti Allah yaitu keluar dari jalan yang Fasek yang Fasek yang Fasek lacun lah orang yang Fasek yang kafir itu apa orang yang tidak beriman kepada Allah ta'ala dan rasulnya orang yang keluar dari hidayah dan menuju pada kesesatan subhanahu wa ta'ala Fasek yang Fasek dari perintah Tuhannya keluar dari jalannya Allah ta'ala menuju jalan kesesatan itu orang-orang yang Fasek artinya apa orang tersebut keluar dari mentoati perintahnya Allah ta'ala untuk beriman kalau Fasek yang Fajir bagaimana orangnya yang Islam tapi dia itu minum khomer penggawiannya koplosan mabuk terus makan perkara-perkara yang haram terus orangnya itu zina orangnya itu bermaksiat kepada Allah ta'ala terus keluar dari jalan ibadah masuk dalam jalan maksiat tapi dia itu tidak melakukan suatu kesyirikat maksudnya orang keluar dari agama orang kafir orang kafir tapi penggawiannya berkutat pada sesuatu yang diharamkan Allah ta'ala ini Fasek Fajir Fasek maksud yang menarik sinas atau jaman satu hati ketika tempat Battle dah saat ketika 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 perbedaan antara orang yang fasek yang kafir dengan fasek yang facir kalau orang fasek yang kafir itu dosanya tidak diharapkan bisa diampuni oleh Allah ta'ala kecuali orang itu melebuni islam itu mau syahadat dan dia tobat sebelum matinya orang kafir orang kafir orang yang mabuk orang agama orang tuntutan dalam hidupnya jadi aku itu melebuni islam ingin diampuni dosanya kalau dosa Allah ta'ala tobat nah kalau orang fasek yang facir itu dosanya bisa diampuni oleh Allah ta'ala dengan adanya tobat dan menyesal sebelum mati berarti mau dilakukan kebih mau orang ini islam yang ingin pengen pencet yang diampuni dosanya ya kuih tobat sih tobat nah setiap maksiat itu pangkalnya dari syahwat kepentingan nafsu kesenangan nafsu pangkal dari semua maksiat maksiat berarti itu masih bisa diampuni berarti apa tobat dari kesenangan nafsu itu masih bisa diampuni karena setiap maksiat yang pangkalnya dari suatu kesombongan dari gumber di itu tidak bisa diampuni dosa dosanya sebagaimana apa masyiatnya iblis masyiatnya iblis itu kan bermula pangkalnya dari apa dari sombong maka sebaiknya kita itu untuk tobat dari dosa dosa kita sebelum mati dan mengharapkan Allah ta'ala menerima tobat kita sebagaimana daunya Allah ta'ala wawalladiyyakbalu taubatan ibadiywa yafu anis sayiat itu apa Allah ta'ala itu sedat yang menerima tobat dari hamba-hambanya dan mengampuni dari segala kejelekan yakni apa artinya Allah ta'ala itu mengampuni amal-amal perbuatan jelek kita dengan menerima tobat kita sebagaimana daunya Allah ta'ala daunya nabi Muhammad s.w.t ataibu minadabi kamala dan balahu orang yang tobat dari dosa itu sebagaimana orang yang tidak punya dosa enak ini lah emangnya dosa ini mumpu wakiam ini terus tobat akhirnya orangnya ini tulisannya seperti orang-orang putih tulisannya waduh sekundang ini berbicara berbicara menulis dosa itu menulis dosa itu terus dia itu melakukan suatu dosa di suatu hari terus buku-bukunya itu dibuka untuk menulis dosa itu tapi ternyata apa dia itu tidak menemukan dosa itu dalam arti apa sesuai dengan firmanya Allah ta'ala disitu dibukanya buku ini dosa-dosa ini orang-orang ternyata malah ini tulisannya firman Allah dalam Al-Quran itu mereka orang-orang yang oleh Allah diganti jadi perbuatan jeleknya dengan perbuatan yang baik ya ini apa kesirikan itu diganti menjadi keimanan zina itu diampuni dosa-dosanya maksiat itu dijaga dengan adanya apa ada yang berarti apa ya ini mau orang orang-orang itu kan kafir orang-orang itu kafir terus melakukan dosa yang berbicara disampingkan ini orang-orang yang membahkan berbicara Allah nah terus ternyata dia masuk Islam dipulis dosa ditulis apa yang mana setiap melakukan itu ditulis baru kalau bu islam ini catatan buku ini dibuka sudah ada catatan dosa itu yang tidak tulisannya ini digantikan berbicara jelas yang berbicara berarti dosa-dosa ini ganti kalau disewa dengan perbuatan Nabi perbuatan Nabi apa-apa pelatihan Islam bahwa ini khemrun fakhajal asyabu ayyakulah khemrun waqala fisiri ilahi la takjilni indah umaruh wala tufaudhini wasturni indahuhu falah syarabu al-khemur abadhan atumah kuala ya'mirul mu'minin aladhi ahmiluhu waqallun faqal arini ahdha aroha fakashafaha baina yadaihi faraha umaru syarat khalat fangdur ilah makhlukin ta'bah min khawfi makhlukin fabad dalam da'u subhanahu wa ta'ala khemrun bil khali lima alimah minhu ikhlas al-ma'alimah minhu ikhlas al-tawbati falaw ta'bah al-asih al-muflisu anil a'malil afasi dari ta'bah dan nasi wa nadi ma'ladhan ibadah dalam da'u subhanahu wa ta'ala khomroh sayyat yubil khali ba'ati ini ceritanya ya abik ini jadi ada ceritanya yang bian Saidina Umar bin Khotab ini suatu waktu lewat di tengah-tengah jalan di kota Madinah terus Saidina Umar bertemu dengan seorang pemuda yang sedang membawa membawa botol nah bawa botol-botol ini identik ini botolnya biasanya jelona botol-botol ini ngisar pakaiannya sehingga Saidina Umar ngomongin ini hei canom wik nih yang bawa 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 pakaian itu apa nah terus ternyata juga isinya ya khomroh itu hasilnya nah akhirnya apa orang pemuda itu malu dia untuk mengatakan khomroh pada Saidina Umar ini menengwa ya akhirnya orang jawab tapi di dalam hatinya dia berkata apa Ya Allah Busti janganlah engkau membuat malu saya dihadapan Umar ini dan janganlah engkau memelih-melih kepada saya memalukan pada saya dan tutuplah saya keburukan-keburukan saya dihadapan Umar maka nanti saya tidak akan minum khomroh selama-lamanya janji dengan orang-orang yang hati terus ampun ampun aku ngomong aja di kaki ngerti keunangan Saidina Umar yang baru dibualki pakaiannya aku tidak dituang juga di pedang payah sih Saidina ini dibualki pakaian-pakaian isinya satu apa yang baru dibualkan itu adalah cukak Saidina Umar Ternyata setelah dibuka apa isinya itu benar cuka akhirnya benar cuka lagi apa pelajarannya kita untuk disuruh itibar bagaimana makhluk itu tobat karena takut dari makhluk tobat karena pedih karena si dinamar padahal di nomor itu menung so sih udah menung soalnya tapi orang segini galak ini wadih wadih seksa orang di pari hukuman akhirnya apa sebab kaya unapu aku lho gurusya wa ta'ala menjadikan khomernya menjadi cuka ketika apa Allah ta'ala mengetahui isi dari seseorang itu artinya pencana ikhlas ikhlas apa pengen tobat nah saya ini saya memanik orang yang bermaksiat orang yang muflis rugi dalam amal yang jelek itu tobat dan suha terus dia itu menyesali dosa-dosanya maka Allah ta'ala akan mengganti dari khomer yang jelek dengan cuka yang baik berarti saya diwis kontoba terlihat di mana Astaghfirullahaladzim 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 menyesua jadi kinopeng sewu Hai Wadhaqaro anabi wir Tehrlo rodyo wakola Qaratsuda talailatin Faktama sholaitualisha Al-Khiratema Rasulullah sholam wassalam faidah dana Faidan anabi murhatin fituriki fakulat your abawir ini irtaqabtu dan ban falimintawbatin fakultumah dan buka kolat ini zanaytu waqutaltu wa'lati minazina fakultu laha halakat wa'lakat wallahi ma'laka mintawbatin fakorojat mawishyan alihah famadiyat fakultu finasi ufti farasulullah sallallahu sallam bina adharina farajatul ilahi fakultu bidalika fakulah alakta walaktafainah anta minadil ayah walatin alayatuna ma'lilahan akhar lakafalaki batu lho sayyati ma'asanat fakultu maniyat duluni ala imuratin sa'alatni mas alatan wasip ya'nu ya ya anta tunai janna abu hunrairah hatta-at-at-at-raqabhata wa akhbarottu wa akhbar tua abid alika afsa wa sya'uptu syaw'uwa ta'umna suri wa qalat inna li'ati kuata jauh wa sota kuata rasulullah jadi begini, ada suatu cerita dari abu hunrairah abu hunrairah itu sahabatnya nabi, dia itu pernah bercerita dari saya suatu malam itu keluar dari rumah setelah sholat isa' akhir bersama Rasulullah dan ketika itu saya melihat ada seorang perempuan di jalan dia berkata kepadaku ya Bu Rira saya itu pernah melakukan dosa apakah saya ini masih ada pintu taubat diterima oleh Allah Ta'ala lalu Abu Rira berkata ini apa dosamu jawabnya saya melakukan zina saya membunuh anakku dari perbuatan zina itu lalu saya berkata oh kamu rusak eh rusak rusak kamu demi Allah kamu tidak ada pintu taubat untukmu akhirnya perempuannya itu apa semaput akhirnya ini apa wah saya akhirnya keluyur terus saya berkata dalam hati berfatlah Rasulullah itu berada di hadapan kami akhirnya saya suara pada Rasulullah dan mengabarkan tentang masalah itu lalu Rasulullah menjawab wola wakmu berfat wakmu rusak iya loh ini Alquran itu sudah disebutkan orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah Ta'ala terus dia ketika tobat maka Allah Ta'ala akan menggantikan kejelekannya menuju kebatikan akhirnya apa saya keluar terus saya tanya siapa yang bisa menunjukkan saya pada perempuan tadi dia bertanya masalah padaku ada orang-orang kecil berkata Oh itu dia tuh di sana akhirnya Bu Rira menemui pada perempuan itu dan mengabarkan tentang adanya pintu taubat masih dibuka bagi perempuan itu akhirnya perempuan itu berteriak giriang sekali Alhamdulillah saya masih diampuni dosanya Allah Ta'ala saya masih dikrisi kesempatan tobat Allah Ta'ala dan dia berkata begini saya ini mempunyai kebun saya jadikan kebun itu sodakoh pada Allah dan Rasulnya Al-Fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Alhamdulillahirrahim